Terima kasih telah menonton Kita tahu di Quran dan di hadis ada janji Allah Kemudian ada ancaman Allah Terus yang dijanjikan tentu para wali Wali tidak ada wali Wali amatir Terus perilaku yang dijanjikan Kalau beri contoh yang aman Maksudnya aman itu ada di beberapa kitab Misalnya Fathul Mu'in Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren kita pakai Itu kalau mengkritik Kamu kalau mau sholat Aku tidak melayani Karena aku sering mengisari santri Aku tidak melayani Aku menginginkan untuk aku serius Ini adalah lucu Misalnya dipanggil kiaimu Terus melakukan sesuatu Aku tidak melayani Aku tidak melayani Terus sampai bangun Terus Aku tidak melayani Aku tidak melayani Aku tidak melayani Aku tidak melayani Karena mereka sifat itu Sifat itu adalah Dan mereka melayani Aku tidak melayani Kalau mereka berangkat ke sholat itu Secara malas Nah kebalikannya orang baik Orang baik itu Kalau ada sesuatu Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan Makhfiratnya Allah itu Kesusu Kesusu cepat-cepatan Roto-roto kia itu Yang melakukan itu banter Gwiling-ilingan Yang menuju barang ngabek itu Serius Kalau kia itu melakukannya Kemungkinan ada di duit ya ketuan Ngorapati sang ngaji Bila orangnya Sengganteng Tidak ada di makanan Sekali-kali Sampai ngaji Pas malu Ngaji 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 Masa Kami Ngaji 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 Jadi Tumak nina Itu ada batasnya Tidak boleh Tumak nina maafil khairi kalau kebaikan kuduwasa riwono kesusun sebagian ayat kebaikan diredaksin Allah fafirru ilawafirru itu melayu jadi kan apa ngaji kok lontohan pijama itu gak seru kudu apa? melayu, anak melayu ini anak unsur cepet-cepet kan kadang orang anteng radhati wali-wali mereka kenemenan paham ya, ini peringatan orang solo dari Jogja ini tapi kalau hadis latakhdop sampai orang solo dari Jogja itu jadi itu plus minus apa? mediru itu solehlah keadani latakhdop itu paling abad jadi gampang mureng-mureng, itu paling abad karena kalau di santri mediru itu kata ada kandangani hadisnya mediru itu latakhdop karena mediru itu paling susah disuruh menahan mureng-mureng kalau di Jogja, anak kesusur lagi ngelon-ngelon waton ke lakon mahmatnya maka jauh ngaji dirubah sehingga orang Yogyakarta, orang Melayu jadi orang mediru orang apa? orang emosi jadi ya gak apa-apa, memang kita gak pernah sempurna aku lho mpanturah, jadi seneng misok mpanturah umur gembelah tapi ini penting kulatur, makanya gak ada ibadah yang nabi itu gak kesusun bahkan sang yang kesusunnya nabi itu pernah ada kejadian dan ini gak bisa ditiru secara fakir seolah lagi ini gak bisa ditiru secara fakir ada air itu kira-kira ya hanya sekitar 100 meter tapi seolah lagi ini gak bisa ditiru secara fakir nabi itu tidak wudhu tapi tayamum yang deket sama debu di dekat kamarnya nabi itu riwayat yang memang gak bisa ditiru tapi harus dibenarkan ketika nabi ditanya kenapa engkau tidak menuju akhir itu saya tidak yakin sampai akhir itu padahal saya kesusun nang suci jadi sang inginya nabi nang apa nang suci itu sudah yang dekat tayamum saya tayamum tapi saya ulang lagi ini gak bisa ditiru secara fakir karena kamu gak akan hadir kayak nabi makanya ini tak beringatkan kamu kan gak akan hadir jadi nabi pernah ngalamin itu ya jadi itu gak sampai 100 meter ada air mungkin gak sampai 50 meter bahkan tapi nabi itu pas panik mungkin sang ingin hadirnya pada Allah ingin posisi suci itu apa itu tayamum ketika ditanya al-amru asra'umin dalik urusan bisa lebih cepat timbang itu saya pernah ngalami seperti itu tapi gak se ekstrim tayamum wudhu pakai pakai akwa pakai jadi saya pernah di mobil kemudian saya pas usul mobil tak suruh berhenti terus saya wudhu pakai air akwa padahal ya deket mecit ya deket karena kadang tadi kepanikannya orang-orang deket Allah itu beda itu pokoknya butuh asra' butuh melakukan sesuatu yang cepat ada contoh lagi yang lebih ekstrim ada ulama' punya baju dua karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana terus sarung baru apa jubah makanya orang Arab itu biasa pakai lafa'if berlapis-lapis pakaiannya ya maksudnya pas kondisi ideal itu punya lafa'if ya kayak saya misalnya kan gak pernah gak pakai kaos karena orang pria ini kan harus dipakai kaos cuma saya gak pernah pakai jas janggep nganten malah repot kalau di sungkan kalau di jas kuatahin gue gara-gara janggep kiai roto-roto nak ngaji karena jas karena jalan-jalan aku ngunggungnya aku bingung bahwa si ngekei itu niat satu lagi orang jas orang jas orang jas orang jas orang jas orang jas kemungkinannya nganggep aku roto-roto terus ngekei itu berarti seudon yang terlembagakan kemungkinannya ya saking takdime kepingin kiai ini itu atau kemungkinan ini gue sebab itu lu mau bentuknya orang jelas-jelas gak ngerti dan gak perlu dikonfirmasi supaya ngamal ini kiai ini lagi wudhu orang Arab lagi adus yang hamam hamam itu hamam itu sepoknya ada pemandian umum sekarang sama lagi pas di pemandian umum itu beliau ditunggu nih santri nih mulai dulu ya memang ada adat ya kalau kadang yaitin dia itu tidak ada santri nih aku lagi ragam mustafel aku ini malah malah lorok kabe sejak ini bandara yang roh terminal A1 ya aku ini tiket ya aku itu derek malah aku yang derek akhirnya sembrono hahh selorok kabe apa ya raro suargo ya raro ini sebenarnya kayak tonton ya raro singkat cerita si kiai tadi dengar fullan saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mesti ini ya udah mengkiai sudah di kamar mandi itu bilang ke santrinya ceng baju itu kasihkan sadhu sama yang minta tadi terus kata santrinya ya seh helabadaan hosaltam kamu jangan ke susu kamu mandi dulu engkau mandi dulu baru ngasih terus kata kata beliau hati saya pas itu ingin ngasih setelah mandi saya selesai mungkin hati saya sudah rubah ingin apa ngasih jadi cepet itu imma takut mati sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan wah imma takut rubah apa takut rubah kan bisa pas sadhu karena mungkin lagi seneng-senengnya kena banyu lu mau bareng-bareng adus medit kan yura roh karena pas lomo lakoni wengkok kan bisa medit atau pas sampai lomo mati jadi kita ini mengejar waktu waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran apa berubahnya apa pikiran pokoknya walhasil dalam semua kebaikan teknya quran tufafiru ilawah lari tufafirur itu maknanya apa itu yang saya minta lah jadi tradisi tertentu tapi memang tradisi itu maknina itu bagus saya hormat sama orang Jogja, Solo, Magelang itu hormat tradisi itu maknina itu bagus tapi kadang karena ada momen dimana kita harus ke susu misalnya kebakaran kan ke susu kalau takut kebakaran kita harus ke susu apalagi ini kebakaran rokok spring itu lari jadi ini kita harus fair makanya saya itu sering saya itu kalau memanggil santri kok kurang lari itu tak marahin bukan karena saya saya ingin bikin syariat kalau mau jamaah gitu sa'i sa'i samu kudum lakunya itu bedo makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil itu hebatnya islam tawaf itu kan yang tiga kali pertama itu disuruh romlar romal itu lari-lari apa kecil sa'i juga sama itu guling-gulingan kita enggak boleh so'an pengheran dingin-dingin saja emang kelo lup cara pengheran terus ada orang yang laku sampai anggap terus santai itu bangunnya apa ibadah kangen aku tahu enak itu enak melayu kan seru apa senjata ketemu pengheran Gus Tifan ini suka suka kalau ngajar melayu ke susu jantung apa suka yeleng-yeleng jadi ini kalau suun lah makanya nabi dulu pintarnya gitu ada Bani Sulem Bani Ifar itu punya adat Tumak Nina itu sama nabi dipuji adat kamu bagus Tumak Nina tapi dikurangi Tumak Nina nya kalau dalam kebaikan harus ke susu ada daerah yang temperamental dikandangin nabi latak tuk ya sama seperti di kita kan orang Madura di bab Musa Ro'ah mungkin bagus tapi di latak tuk kurang orang Solo Jogja di Tumak Nina bagus tapi di Musa Ro'ah kurang makanya ini barokahnya ngaji ya di ya dirubah sidik sidik maksudnya yang pos minusnya itu dirubah karena saya belum pernah menemukan tag orang baik itu diredaksikan tenang tapi semuanya redaksinya apa wasa riuh wasa riuh itu apa bergegas lah fa firruh larilah jadi fa firruh ilawah maka larilah firruh itu lari apa berjalan lari maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu tidak pokoknya ada unsur kesusunnya gitu ada unsur bergegas dan karena ada etis memang misalnya saya sebagai anak dikasih tahu mbak mbak atau kankang gue sibuk sedang gerah serono suantai itu kan kayak gak ngeregani orang tua kudono melayu nah disini ini maka diredaksikan di semua riwayat nabi itu kalau jalan wa idha masa nabi kalau jalan itu fa kaan namayan khattu min soba binir taqo semua dibak menerangkan nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga maknanya cep cepet fa kaan namayan khattu min soba binir taqo jadi nabi kalau jalan itu cepet ya dong ini ya faam ya ngeliling-liling anak ditemukan pem Cons 거 ya dan Terima kasih.